Dalam bumi, bunyi di dalam bumi, bunyi tumpukan di dalam bumi, seperti orang menggali sumur. Berikut ini sebuah video viral suara dentuman di Sumeneb diduga bersumber dari dalam tanah. Warga dibuat panik dan bertanya-tanya tentang hal tersebut. Pasalnya, dentuman misterius itu bak menyerupai suara pembuatan sumur. Namun, tak diketahui pasti sumber dentuman. BMKG pun lantas memberikan penjelasan terkait dentuman misterius viral di media sosial. Seperti diketahui, di media sosial tengah viral dentuman keras disebutkan bersumber dalam bawah tanah. Peristiwa itu terjadi di Sumeneb, Jawa Timur. Dentuman misterius itu terjadi berulang kali sejak pukul 9.45 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Warga sekitar seketika geger mendengar suara dentuman itu. Beberapa di antara mencoba merekam peristiwa tersebut. Salah satunya diunggah akun Instagram at Momomed Sos pada minggu, tanggal 13 Agustus tahun 2023. Dalam video viral tersebut, seorang pria merekam tanah dan terdengar dentuman misterius. Ia pun menyebut jika bumi itu bak seseorang menggali sumur. Namun terasa jelas getaran yang terjadi seiring dengan bunyi yang terdengar. Sebanyak lima rumah warga merasakan dentuman itu dengan jelas. Lima rumah itu yakni rumah milik Jakfar, Jazuli, Badrun, Ramli dan Naim yang semuanya merupakan warga Dusun Tengah, Desa Moncek Tengah, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumeneb. Saat ini dentuman tersebut sudah berhenti. Selain itu, tim ahli dari BPBD Jawa Timur dan Institut Teknologi 10 November Surabaya, ITS, untuk mencari tahu penyebab dentuman misterius itu terjadi. Seperti diberitakan sebelumnya, tim ahli dari BPBD Jawa Timur, Institut Teknologi 10 November Surabaya, ITS, dan Institut Teknologi Nasional, ITN, Malang telah berada di lokasi untuk mengetahui asal-usul suara itu. Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat Polres Sumeneb AKP Widyarti mengungkapkan kedatangan mereka untuk mencari tahu dentuman yang hingga kini belum diketahui sumbernya. Sementara itu, Widyarti mengimbau warga untuk tidak mempercayai atau menyebarkan berita hoaks terkait insiden itu.